Eh, ntar dulu dong, sebelum nonton video ini, jangan lupa like dan subscribe dan jangan lupa nonton video sebelumnya. Dan jangan lupa follow Instagram Risulilu. Salam Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasih Yesus dan yang saya kasihi. Pada hari Sabtu, waktu saya pulang pelayanan, anak saya demam tinggi. Dan minggu kami adakan ibadah di gereja, jadi gereja kita tidak tutup. Setelah ibadah, anak saya juga masih tetap demam tinggi, yang namanya Daniel ini, yang suka sorting ini. Jadi, hari Senin, tambah mual-mual perutnya. Hari Selasa, itu tambah sesah. Selasa berarti tanggal berapa itu? 24 ya? Iya, 24 Maret 2020. Terus, hari Rabu, tepatnya hari ini ya? Ya, hari ini itu tambah parah. Pusing kepala, sesak nafas, perut mual. Ya, kalau yang saya terima dari dokter, ini tanda-tandanya mengacu ke Corona gitu. Jadi, memang sudah dari tanggal 23 itu, istri saya mau ajak ke dokter, dan saya pun mau pergi ke rumah sakit. Karena saya pikir, ngapain ke dokter biasa, langsung ke rumah sakit aja lah. Ya, apalagi sekarang pemerintah kan menyediakan rumah sakit yang di, apa itu, yang beka, kemayoran ya. Kemayoran ya, rumah sakit khusus untuk penanganan Corona. Namun, saya pikir, kalau saya bawa ke sana di isolasi, terus, saya juga malu sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, kok anaknya kena Corona begitu loh. Jadi, saya kayak kesal sama diri saya, dan saya tambah terus doa. Minta iman dari Yesus. Karena saya tahu iman itu datangnya dari Yesus. Saya minta iman dari Yesus. Jadi, saudara, tepatnya tanggal 25, tadi pagi, itu jam setengah 6, kita doa. Biasanya jam setengah 5, tapi, karena satu dan lain hal tadi, kenapa bisa jam setengah 6, gitu. Saya katakan, hari ini tidak ada yang keluar kemana-mana. Karena kita doa seharian, sampai benar-benar terjadi pun cijat. Jangan sampai ke rumah sakit, saya bilang. Malu saya, malu Yesus. Malu Yesus. Dan saya pun malu. Kalau sempat anak saya kena Corona, itu dalam pemikiran saya. Kami berdoa menyembah, menyembah. Kira-kira 2 jam setengah kami menyembah. Ya. Kenapa saya tahu? Saya lihat jam setelah selesai menyembah. Ya, saudara, Saya dikerakkan roh kudus untuk doa tumpang tangan ke anak saya. Pas pertengahan doa, Tuhan bilang sama saya. Kau ke depan, di depan rumah saya itu ada taman, saudara. Jadi, di dalam rumah ada garasi mobil di belakang. Eh, sorry. Di samping garasi mobil juga kita punya taman kecil begitu. Jadi, saya ambil tanah dari situ. Saya hanya sekedar taruh di sini dikit saja. Saya kembali lagi ke ruang doa. Nah, saya doakan anak saya itu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan saya ajak dia mengucapkan. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Imunitas. Kami adalah tubuh Kristus. Bilur Yesus. Imunitas kami adalah tubuh Kristus. Bilur Yesus. Dengan kuasa darahnya kami dilepaskan dari kutub dosa. Dari kutub maut. Hayu maut-maut dimana gak serangku. Kata 1.15. Saya suruh anak saya juga mengucapkan hal yang sama. Seperti yang saya ucapkan, saudara. Dan saudara tahu. Langsung dia menangis. Saya tahu betul anak saya ini doa ini. Ya, yang saya lihat belum pernah nangis. Itu dia nangis. Saya merasakan ada sesuatu yang dia nikmati. Yang dia alami. Sehingga saya berhenti. Berhenti. Dan saya coba tanya apa yang kau alami. Dia bilang, iya pak. Sudah gak sesak lagi pak. Sudah enak perut pak. Nah, setelah itu baru saya doakan lagi. Sudah, ini tidak ada rekayasa. Saya juga tidak mengerti ya. Kenapa istri saya bisa bawa handphone ke ruang doa. Mungkin karena anak saya si Pak Bensa ya. Dia juga pegang handphone. Karena anak saya itu kan yang dua itu. Si Pak Bensa sama si Mordekai. Ya, suka megang handphone mamanya gitu. Nah, itu sebabnya saya bilang, yaudah. Kau beli handphone. Satu lagi, nah. Supaya jangan keganggu saya kalau di luar kota telepon kamu. Ternyata kau juga jadi dipakai dua anak gini gitu. Nah, jadi anak ini bawa handphone. Ya, dia lihat Youtube itu palingnya cerita anak-anak gitu. Nah, rupanya apa saya doa? Rupanya disorting sama istri saya. Puji Tuhan lah. Saya bersyukur. Ini menjadi berkat. Jadi sekali lagi, video ini untuk menjadi berkat bukan untuk kesombongan, keangkuhan. Ingat. Baik-baik. Untuk menjadi berkat. Karena kerajaan Allah bukan terdiri dari perkatan, tapi dari kuasa. Yesus berkata, segala kuasa di sorga, di bumi ada pada aku, dan kuasa itu kuberikan kepadamu. Pergilah. Beritakan Injil, Yerusalem, Yudhya, Sambil, Sambil, Kujung, Bumi. Dan baptisan mereka atas nama, Bapak Anak, dan Roh Kudus. Dan percayalah. Bahwa Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, Alaik Esa. Dia Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Dengan bilur-bilurnya. Engkau sehat, engkau sembuh, engkau pulih. Dengan kuasa darahnya, engkau dilepaskan dari kutub dosa, kutub maut. Karena dia telah menembus kita di atas golgota. Yesus berkata, sudah selesai. Jadi, saksikan video yang berikut ini, satu ini. Selanjutnya nanti akan diatur. Ya, tahap-tahapannya begitu. Karena ini, saudara, terus terang. Kita bukan lewat, apa namanya, menggunakan Handycam. Ini menggunakan handphone tadi. Jadi, tentu tujuannya untuk kirim ke WAWA. Menjadi berkat bagi rekan-rekan yang se-grup dengan saya di WA. Gitu loh. Banyak orang-orang yang ikut saya. Saya buat grup, tapi satu sama lain mereka nggak bisa berhubungan. Hanya saya saja bisa berhubungan dengan mereka. Sekali kirim itu bisa banyak. Ya. Sekali kirim 250-250, kurang lebih di handphone ini ada seribu nomor. Ya. Di sini saya kurang tahu. Di sini yang sering saya pakai. Ya. Jadi, saudara. Nah, saksikan video yang berikut ini. Nanti akan dijelaskan di situ lewat tulisan tahapan-tahapannya oleh yang editingnya. Mohon maaf jika lo memang kurang baik. Tidak sebaik video yang lain. Karena ini memang juga pakai handphone lagi. Karena anak saya bilang tadi, pakai handphone aja Pak. Dia malas ngambil Handycam karena ada tripodnya. Oke, saya berdoa. Tuhan Yesus, engkau jama semua para pemirsa Youtube usus yang subscribe. Biar mereka kuat. Punya imunitas jilai. Imunitas stroke. Imunitas yang namanya tubuh Kristus. Imunitas yang namanya pilur Yesus. Kuasa yang membebaskan mereka. Yaitu jala Yesus. Sehingga mereka tidak terhadap Corona. Dalam nama Yesus. Corona dihancurkan. Setan saja dihancurkan Yesus. Setan kuasanya lebih hebat dari Corona. Corona itu di bawah setan. Sedangkan Yesus ditakuti setan. Yesus menghancurkan setan. Maut sudah dikalahkan 1 Kursus 15. Apalagi Corona. Hancurkan dalam nama Yesus. Jangan lagi bicarakan tentang Corona. Bicarakan tentang Yesus. Maaf. Maaf. Saya bukan bicara untuk kedokteran. Saya bukan bicara untuk televisi. Saya berbicara untuk jemaat-jemaat. Khususnya Sabda. Lebih bijak. Lebih bijak lah. Lebih banyak bicara tentang Yesus. Supaya saudara jangan diinggapi sebuah penyakit. Saya sudah tulis kemarinnya. Sorry maaf. Ada sebuah penyakit. Yang namanya. Saya akan baca ya. Hallelujah. Sorry. Yang namanya. Sikasimatic. 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 Gitu kurang lebih ya. Kalau salah dikit. Oke lah. Gak apa-apa. Sikamit. Sikasimatic ini saudara. Begini. Sikasimatic ini begini ya. Dia bisa tiba-tiba. Seperti kena corona. Loh. Kok kepala saya pusing. Kok saya muat. Kok sesak. Ini tanda-tanda. Ciri-ciri. Corona. Dia bisa kena seperti corona. Ya. Itu. Kalau berkepanjangan. Imunitasnya turun. Maka itu lebih gampang kena corona. Kalau dia berjumpa dengan orang-orang yang. Memang sedang membawa corona. Ya. Jadi. Ada namanya corona-coronaan. Itu namanya. Sikasimatic. Sorry. Ya maaf pak dokter. Kalau saya salah ngomong. Karena memang saya dapat juga dari dokter. Dari siaran televisi. Oke saudara. Bapak ibu sekalian. Saya harap ini semua memberkati kita semua. Terima kasih. Barakat isteri. Beri Asantara. Yang-ijang canaibad MOO. Terima kasih. Ya haap. Ibuifique. Katakan Al'Aliya. Beriak�at Him. Wah seterusnya. Beriak�at. Beriak�at. concentrate. Bersyukur. Dia bersyukur. Oh. Dia bisa disenggungan. Dia bersyukur. Oh. Al'Aliya. Sudara-sudara. Ini menurut. Al'Aliya. Oh, kalau menurut tanda-tanda yang kita dengar dari haleluya televisi, dari dokter-dokter, ada panas, ada perut, ada dada senang, semuanya itu, tanda-tanda itu ada pada dia. Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati